Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi teman-teman semuanya Karena tadi Saya sudah membuat PT tentang penggarapan Atau pembubutan di wilayah Si PT Atau rumah roller ini Dan karena Ada yang masuk bertanya juga Beberapa pertanyaan terus menanyakan Perihal Kenapa pulih ini dibubut Terus ada juga Yang tidak setuju Ada juga beberapa PT Yang tidak setuju dengan Maksudnya apa Ini dibubut Nah jadi Kalau menurut saya Kenapa saya membubut Pulih rumah roller ini Karena disini Saya tekankan lagi yang pertama Jadi karena Saya membubut ini Karena kebutuhan Kembali lagi ke kebutuhan Jadi kalau misalkan Motor teman-teman Itu standar Untuk dipakai Sehari-hari saja Buat apa Ngerepotin Atau mikirin Masalah pembubutan Di bagian sini Pabrikan motor Honda Yamaha atau Suzuki juga sudah Memperhitungkan Berapa derajat yang Bagus untuk Dipakai di Kontur jalan Yang berada di Indonesia ini Khususnya Ya Nah jadi Masalah pembubutan Disini Masalah Merubah sudut Derajat disini Kenapa Saya merubah Sudut derajat ini Dari yang aslinya 15 derajat Ini contoh Dari Honda Beat Menjadi 13,5 derajat Itu karena Membutuhkan Akselerasi Ya Karena ini Mau dipergunakan Untuk Corner Speed Corner Jadi Untuk digunakan Di Lokasi Atau wilayah Patah-patah Atau dalam kota Bahkan juga Kata si pemilik Motornya itu Mau digunakan Untuk Ya reading-reading Di sirkuit-sirkuit Dadakan Seperti itu Nah jadi Tujuannya Membubut ini Merubah derajat Menjadi 13,5 derajat Ini Agar Si pin Si P-bell ini Cepat naik Ya Jadi cepat naik Cepat naik Cepat turun Jadi Speed Di Track pendeknya Itu cepat keluar Dan cepat turun Juga Ya Dan sekarang Kalau ada yang Berpikiran Buat apa Membubut Derajat ini Lebih baik Menggunakan Roller saja Biar cepat naik Dan keluarnya Pin-bell itu Nah Itu Menurut saya Itu sangat Bukan sangat Ya Bisa dibilang Kurang setuju Saya dengan seperti itu Kenapa Dibilang Kurang setuju Karena Kalau menggunakan Roller doang Di sini Kita ringankan Saja rollernya Biar cepat keluar Pin-bell Nah itu Hanya akan Diuntungkan Di bagian Speed bawah doang Maksudnya Untuk Angkatan Pertamanya Doang Bahkan Nanti Limiternya Cepat keluar Ya Motornya Akan gerung Top speednya Tidak dapat Karena kita Membubut Ini Menjadi Lebih curam Ini juga Tujuannya Agar Si puli Rumah roller ini Dengan puli kipas ini Makin dekat Makin dekat Maksudnya Bukan makin dekat Karena ini Lebih curam Jadi makin Ngepress Makin ngepress Makin ngepress Ke pibelnya Terus tadi Saya juga Pernah Lihat Dan Ada yang kirim Video Katanya Kalau merubah Sudut Derajat Dari 15 Ke 13 Komal 5 derajat Ini Katanya Membubutnya Sampai sini Membubutnya Sampai sini Memang Kita membubut Sampai sini Membersihkan Maksudnya Sampai sini Tapi Bukan Mengurangi Tebal ini Bukan Ya Harus ingat Jadi kita Membubut Rumah roller ini Merubah Derajatnya itu Bukan dari Luar ke Dalam Tapi dari Dalam Keluar Kan Kalau misalkan 15 derajat itu Miringnya Seperti ini Kalau misalkan 13,5 derajat Lebih curam Lebih begini Nah jadi Yang diambil Itu bagian sini Jadi dari sini Dulu Ngambilnya Mengikuti Kontur Dari Dinding Apa Ini Rumah roller ini Dan kalau Kelihatan pun Sampai sini Disini ada Bekas Pembubutan Ya karena Ini membersihkan Doang Supaya Kelihatannya Bagus lah Karena ini 0,0 sekian Sekon Mungkin Satu Apa Satu strip Juga Enggak Keambilnya Kalau daerah Daerah sini Yang kena Itu daerah sini Doang Yang kena Karena kita Mengambil Derajat ini Dari 15 Ke 13,5 Atau Dari yang Landai Menjadi curam Nah itu Jadi Jangan salahkan Orang yang Membubut Pulih rumah roller Ya Seperti itu Teman-teman Karena Kembali lagi Kita Membubut Rumah roller ini Karena Kebutuhan juga Ya Karena Kebutuhan Nah sekarang Satu lagi Tadi ada yang Minta Dijelasin Kenapa Kita harus Mempertinggi Cowak Dari rumah roller ini Got rumah roller ini Nah tadi Ada juga Yang berpikiran Kenapa Ini harus Dicowak Karena Meskipun Dicowak Ini keburu mepet Kepudu rapet Nah jadi Menurut saya Kalau motor Lagi hidup itu Kita gas Full aja Ini gak nyampe Mentok Seperti ini Enggak Gak nyampe Mentok Ya Kalau nyampe Mentok pun Disini Pasti ada Barat Barat Rusak Ini cepat Rusak Ya Ini gak Mentok Karena disini Ada Pibel Ya Karena disini Ada Pibel Nah Disini Ada Pibel Ya Dan juga Batasan Pibel Naik ke Atas Ini pun Diatur Juga Atau Disetting Juga Dari yang Pulih Belakang Tuh Sayangnya Pulih Belakangnya Gak ada Pulih Belakang Itu Bagian Sleding Sep Itu Nah Itu Kalau Sleding Kalau Sleding Membukanya Kurang Tinggi Juga Itu Ini Pibelnya Gak Bakal Naik Juga Nanti Tertahan Juga Di Tengah Sini Nah Dan Masalah Pengerokan Ini Ini Sudah Terbukti Sekarang Bisa Dibuktikannya Seperti Ini Saja Contoh Sederhana Kalau Kita Mengkerok Bagian Sini Sampai Ke Curam Seperti Ini Teman Teman Coba Pasangkan Roller Nanti Rollernya Cepat Rusak Di Ujung Sini Karena Kena Ke Bibir Yang Runcing Di Bagian Sini Nah Itu Otomatis Kalau Terjadi Kerusakan Di Bagian Roller Itu Berarti Rollernya Nyampe Atas Sini Sok Coba Aja Kalau Gak Percaya Rollernya Pasang Ininya Kerok Sampai Atas Sini Curam Seperti Ini Sampai Runcing Nanti Coba Cek Paling Sehari Dua Hari Rollernya Sudah Rusak Dapeng Makanya Dalam Pengerokan Disini Jangan Sampai Curam Seperti Ini Jadi Got Ditinggikan Tapi Jangan Sampai Curam Kepinggiran Sampai Runcing Jangan Ya Karena Untuk Naik Turunnya Roller Disini Naiknya Itu Kalau Kita Kerok Ini Sepersekian Mili Juga Sudah Membantu Disini Tujuannya Seperti itu Tapi Kalau Misalkan Cuma Disini Doang Pun Kalau Bagian Sleding Sebelakang Kita Setting Juga Percuma Memang Ya Jadi Seperti itu Jadi Intinya Dalam Masalah Pengerokan Atau Pembebutan Rumah Roller Ini Tergantung Kebutuhan Dan Tidak Bisa Dipersalahkan Ya Kalau Butuh Akselerasi Rubah Menjadi Lebih Curam Kalau Misalkan Tidak Butuh Akselerasi Tapi Butuh Track Panjang Biarkan Standar Tapi Bisa Juga Ada Juga Teman Saya Yang Mengakalinya Dengan Membiarkan Derajatnya Standar Roller Diringan Dikit Tetapi Karena Mau Top Speed Atasnya Lebih Bagus Bagian Sini Yang Dipotong Dan Bagian Sini Yang Dipotong Nah Seperti Itu Agar Nanti Ngegapit Pibelnya Disini Makin Press Cuman Itu Untuk Track Panjang Untuk Turing Jarak Jauhan Karena Otomatis Bawahnya Nanti Akan Lemot Akan Kurang Dari Yang Lainnya Oke Teman Sekian Dulu Mungkin Pembahasannya Mudah Mudahan Tadi Yang Bertanya Itu Bisa Terjawabkan Dan Itulah Pemahaman Menurut Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemahaman Pemahaman Term First ansi Rui